Halo teman-teman semuanya selamat siang Nah di video kali ini Pak Pet mau memberikan tutorial Bagaimana cara memindahkan musang dewasa yang galak ya Karena banyak banget yang tanya ke Pak Pet Gimana sih cara mindainnya kalau musangnya itu galak Mungkin hal ini sering dialami oleh teman-teman semuanya ya Teman-teman gak berani atau takut atau gak yakin buat mindain musang dewasa yang galak Nah yang perlu kalian persiapkan adalah apa aja Yang pertama pastinya adalah kandang Kandang yang nanti akan teman-teman pakai untuk memindahkan musangnya ya Dan pastikan kandang yang akan ditempati oleh musang setelah dipindah itu dalam kondisi terbuka guys Jangan sampai ketika nanti kalian udah handle musang galaknya Itu ternyata ketika mau kalian masukkan kandangnya masih tertutup Nah itu akan menghambat proses pemindahan musang galak tersebut ya Kemudian yang kedua adalah kain lebar yang gak kepakai bisa Misalnya gini ya Pak Pet pakai bekas jaket yang udah rusak kayak gini Kalian juga bisa gunain handuk mungkin Bisa juga kain-kain lainnya yang penting itu lebar guys Nah kain tersebut nanti akan digunakan untuk mengalihkan perhatian dari si musang Supaya gak fokus untuk menyerang kita ya Oke kalau begitu supaya lebih jelas kita langsung ke prakteknya aja Yuk sekarang kita mau pindahin si bule Karena kandang si bule ini bakal Pak Pet bersihin ya Nah ini adalah si bule Si bule ini galak banget guys Jadi jangan coba-coba untuk memegang secara langsung ya Bahkan untuk memindahkannya Kita harus berhati-hati Karena kalau sampai ngegigit tangan Bakal beda cerita nanti Serem banget guys Buat kalian yang udah nonton video Pak Pet Dari kemarin-kemarin Pasti udah tau gimana karakter si bule ini ya Nah yang pertama adalah Kalian siapkan mental guys Karena kalau kalian belum yakin Dan kalian bergeraknya ragu Nah itu bisa bikin musang kalian tambah curiga ya Kalau musang galak kalian merasa terancam Itu besar kemungkinan dia bakalan nyerang guys Tapi kalau kita yakin Musang tersebut Cenderung akan takut sama kita Jadi akan cenderung menghindar Jadi kita harus yakin ya Pastikan kita Fokus kepada ekornya Karena ekor ini adalah kelemahan musang Dan siapkan juga kainnya Ini antisipasi apabila nanti musangnya mau nyerang Jadi gini guys Kita buka pintunya Nah Untuk kandang yang lebar seperti ini Ini cenderung akan lebih susah Untuk mindainnya Karena musang bisa berlari kemana-mana Ya bisa naik ke atas Nah ini akan sulit dijangkau Jadi kita harus cepat ya Nah bisa kalian lihat Ekor si bule udah ada di Sebelah sini Nah ini Adalah Baik Karena akan mempercepat ya Karena ketika Ekor musang dia disembunyikan di sebelah sana Kita bakalan lebih kesulitan nanti guys Untuk mindainnya Jadi kita alihkan perhatiannya Menggunakan Kain ini Misalnya seperti ini Supaya si bule fokus sama kainnya guys Pegang ekornya Dan Kalian tutupin musangnya guys Supaya dia fokus Digitin Jaketnya Atau kainnya ya Biarkan dia gigitin kainnya guys Oke Nah Dan jangan sampai dia manjat ke tangan guys Wah Bisa kalian bayangin Betapa besarnya si bule ya Ini bandingkan dengan badan pak pet Wah Ini gede banget guys Bahkan banyak yang mengira Bahwa si bule ini adalah musbul ya Nah kalau udah kayak begini Kalian langsung masukkan ke kandang yang mau kalian pakai Kalian masukkan seperti ini Jangan dilepas dulu Tutupin bagian pintunya Kemudian Kalian ambil kainnya dan tutup Nah Itu guys Cara mindainnya Jadi Itu semua juga tergantung sama karakter musang kalian ya Setiap karakter itu berbeda-beda Cuman kalau Yang ada di kandang pak pet ini Biasanya cara mindainnya itu Seperti itu guys Jadi Intinya adalah Siapkan mental kalian Yakin Jangan sampai ragu Kemudian Gerakannya juga Kalian juga harus Pasti Oke gitu Dan peralatannya juga Harus ada Intinya adalah Kalian harus punya alat Untuk mengalihkan perhatian dari si musang tersebut Supaya gak fokus Untuk menggigit atau menyerang kita Gitu guys Oke Pak pet mau lanjut Bersih-bersih kandang dulu Abis ini Pak pet Mau ngasih tutorial Gimana caranya jinakin musang dewasa yang galak Kayak gitu guys Oke Sampai jumpa di video berikutnya Tetap semangat Feeding Grooming And Breeding Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya